Halo Football Lovers, apa kabar? Gol bunuh diri merupakan salah satu situasi yang sangat dihindari oleh pemain bola manapun, khususnya untuk seorang back. Selain menguntungkan buat pihak lawan, pemain yang melakukan gol bunuh diri pastinya akan merasa malu. Dari liga-liga di Eropa yang tersebar paling mentok, pemainnya cetak gol bunuh diri sebanyak 5 kali. Nah, Liga Premier Inggris menjadi tempat untuk pemain yang paling banyak melakukan gol bunuh diri. Siapa saja sih? Yuk kita simak selengkapnya, gengs! Di ruta ke-7 ada Ryan Southcross dengan total 6 gol. Back milik Stock City ini sedang membobol gawangnya sendiri sebanyak 6 gol dan semuanya dilakukan ketika ia membela Stock City. Pemain yang memulai karir profesionalnya bersama Manchester United ini dikenal back yang tanpa kompromi menjaga lawannya termasuk ketika tackle-nya mematahkan kaki gelandang Arsenal, Aaron Ramsey. Di rutan ke-6 ada Phil Jekilka dengan jumlah 6 gol. Phil Jekilka juga menceka gol bunuh diri sebanyak 6 kali namun dilakukan bersama 2 klub. Satu gol bunuh dirinya dibikin ketika masih membela Seville United dan 5 gol lainnya saat Everton. Saat ini dia masih aktif bermain bersama klubnya tersebut dan bukan tidak mungkin jumlah gol bunuh dirinya bakal terus bertambah. Di rutan ke-5 ada West Brom dengan 6 gol. Mantan back Manchester United ini juga masuk sebagai pemain yang mencetak gol bunuh diri sebanyak 6 kali. Ia bikin rekornya tersebut di dua klub masing-masing dengan 3 gol bersama Manchester United dan Sunderland. Saat ini West Brom bermain di Liga India bersama Kerala Blasters. Di rutan ke-4 ada South Knight dengan 7 gol. Back yang punya tinggi badan hampir 2 meter ini melakukan gol bunuh diri sebanyak 7 kali. South Knight melakukannya di dua klub bersama Fulham sebanyak 5 kali dan Bolton Wendres 2 kali. Di rutan ke-3 ada Jamie Carragher dengan total 7 gol. Selain Martin Skertel, Liverpool juga punya back yang rajin bikin gol bunuh diri dalam sosok Jamie Carragher. Legenda Liverpool ini menghabiskan seluruh karirnya bersama The Reds ini bikin 7 gol ke kawangnya sendiri selama 17 tahun karirnya sebagai pesepak bola. Di rutan ke-2 ada Martin Skertel dengan torehan 8 gol. Back yang dikenal Garang asal Slovakia ini sudah bikin 7 gol bunuh diri bersama satu klubnya yaitu Liverpool. Dan sekali ketika membela negaranya. Putulia pemain yang saat ini bermain di Venerbah ini juga terbilang subur sebagai seorang back dengan mencetak 18 gol selama 8 tahun bermain di Anfield. Urutan pertama di tempat yang oleh Richard Dunn dengan jumlah 10 gol. Inilah pemain yang paling banyak mencetak gol bunuh diri di Premier League dan juga 5 liga top Eropa lainnya. Richard Dunn merupakan back yang kenyang pengalaman karena sudah berkarir sejak 1996 dan pensiun pada tahun 2015. Ia mencetak 10 gol bunuh diri di 3 klub berbeda. Back asal ira dia ini melakukannya bersama Manchester City sebanyak 6 kali, Aston Villa 3 kali, dan sekali bersama Queen Park Rangers. Nah itulah derajat pemain yang paling banyak cetak gol bunuh diri di Eropa. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe. See you! Terima kasih sudah menonton!